Arema FC kembali kehilangan pemain andalannya. Kali ini giliran Ahmad Bustomi yang memilih hengkang dari Singoedan. Keputusan pemain yang akrab di Sapa Cimot itu mengagetkan banyak pihak, termasuk manajemen Arema FC. Pasalnya Ahmad Bustomi masuk dalam rencana tim untuk musim depan. Tim masih butuh kemampuan Cimot menginisiasi permainan. Namun, keputusan tersebut membuat manajemen tidak memiliki banyak pilihan. Media ofiser Arema FC, Sudar Maji menjelaskan manajemen sudah berusaha berbicara dengan Bustomi. Tapi manajemen juga menghargai keinginan Bustomi. Sebenarnya Bustomi masuk prioritas untuk diperpanjang. Awalnya kami berharap Bustomi bisa menjadi taulah dan bagi pemain muda. Apalagi dia sudah memiliki lisensi CAFC, Beber Sudar Maji Kamis, tanggal 7 bulan 12 tahun 2017. Mantan wartawan itu menambahkan manajemen hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bustomi. Manajemen harus bisa menerima keputusan Bustomi. Kami dari manajemen harus bisa ikhlas. Bustomi juga ingin fokus menata masa depan keluarganya. Manajemen menghargai niat tulus Bustomi demi kemaslahatan keluarganya. Terangnya.